Hai wasap teman-teman balik lagi dengan Arief King kalian gue pengen cerita tentang oli samping PTT Challenger 2T ini dia untuk spesifikasi dan apa namanya tes asap nanti gua cantumin di tengah jadi kita mau cerita dulu kesimpulannya kita langsung kesimpulan aja nih sekarang konsep video gua agak berbeda biar enggak lama ya kan gua cerita kelebihannya dulu aja dua kelebihan yang paling gua suka dari kali ini yang pertama asapnya tipis yang kedua dia irit banget banget nih udah gua pakai selama 15 hari pemakaian satu hari kurang lebih 50 kg dan dia masih sisa 200 ml ini botol 330 isi full segini dia 330 nah segini kurang lebih 200 ml masih sisa segini 15 hari gua pakai penderita tanggal 3 sekarang tanggal 18 dan masih sisa segini menurut gua irit sekali gitu ya teman-teman kirit yang kedua itu asapnya tipis asapnya tipis sekali karena dari sekian banyak oli samping yang udah gua coba ini yang paling irit yang paling irit yang paling apa namanya itu tipis asapnya karena kan memang harusnya ya tipis ya kan dia jasuh FD kalau masih tebel ya bohong aja beli harga mahal masih tebel asapnya kan jasuh FD terus kita masuk ke kekurangannya nih catatan gua sebenarnya banyak ya untuk kali ini kekurangan yang paling nggak suka yang pertama itu adalah dia Hai keraknya banyak dan cukup tebal nggak bandel cuma banyak Kenapa gua nggak suka karena itu adalah musuhnya orang-orang yang suka jalan jauh kalau orang-orang suka jalan jauh ketemu oleh ini mungkin mungkin akan yang pertama kalau banyak kerak itu dia akan memperpendek mempercepat memang perpendek usia busi karena pembakarannya kan makin lama makin lama tutup kerak tutup kerak akhirnya apinya makin kecil makin kecil tenaganya ngempos gitu temen-temen ya Nah yang kedua oleh ini nggak enak buat macet-macetan nah kemarin gua tuh udah nyoba ya tes pertama lolos ya buat harian biasa jalan biasa enak lolos tarikan bawah responsif tengah oke atasnya belum Nah untuk tes kedua untuk macet-macetan ini baru ketahuan karena tenaganya ngempos RPMnya nggak stabil tarikannya nggak stabil pokoknya nggak enak akhirnya gua berhenti gua dinginin mesin dulu ya kan gua jalan lagi enak lagi gitu temen-temen oli ini nggak cocok buat panas-panasan karena dia cuma flash punya flashpoint 92 derajat kalau ini nggak cocok buat jalan jauh atau 28 itu tes yang kedua untuk tes yang ketiga untuk jalan kebut-kebutan karena gua udah tahu ini oli nggak kuat buat musim panas akhirnya buat tambahin di tanky sekitar 5 mili per liter lah itu akhirnya dia mulai tahan panas bisa mengantisipasi panas dengan baik macet-macetan gua tes lagi ternyata udah mendingan cuma masih ngempos masih ngempos tadi yang awal tuh gua pakai setelan standar ya yang kedua gua tes lagi buat tambahin di tanky masih ngempos dan RPMnya juga masih nggak stabil oke berarti memang dia nggak cocok buat panas-panasan gua ajak dia kebut-kebutan di jalan kosong malem ya dan ternyata memang Hai dia di atas tarikannya berat nggak selincah waktu di RPM bawah di RPM tinggi dia tarikannya lebih berat dan kurang responsif gitu temen-temen untuk harga Rp67.000 lu cuma buat harian menurut gua ini kurang worth it kurang cocok buat harian karena harganya mahal men lu bisa dapet Evalu buat harian doang nah ya kan Evalu Pro ada orange banyak kali ini kurang worth it menurut gue ya kalau buat penilaian sebenernya gua berat juga ngasih penilaian karena kelebihan yang gua dapet cuma irit dan asapnya tipis gua mau ngasih nilai 9 ketinggian 8 juga masih apa ya berat 7,5 lah penilaian untuk kali ini 7,5 bukan gua ngejelek-jelekin ya tapi emang yang gua rasain dan penghormatan gua untuk ini cuma sampai 7,5 poin aja menurut gua pribadi ya gua nggak mau ngejelek-jelekin olini karena olini buat harian cukup sangat bagus karena untuk keiritannya dan asapnya itu gokil banget menurut gua ya gitu temen-temen ya spesifikasinya adalah seperti ini temen-temen olini asal Thailand ini original produk volumenya 1 liter harganya Rp67.000 di tukopedia tergantung tokonya harganya ya materialnya semisintetik sertifikasinya jasso fd jasso fd lo ya warnanya kuning jernih aromanya permen karet dan kinematic viscosity 40 derajatnya adalah 42,1 poin dan kinematic viscosity 100 derajatnya ada di angka 7,5 ini cukup rendah menurut gua dan flashpointnya ada di angka 92 derajat dan ini juga cukup rendah ya mungkin ini cocoknya buat harian doang kalau pas mesin masih dingin dia asapnya lumayan tebel juga ya ya sebenernya tipis sih cuma untuk ukuran jasso fd ini menurut gua tebel ya lumayan ya ini penampakan asap ketika mesinnya udah panas ya ini gua baru nyampe ke tempat kerja perjalanan sekitar 40 menitan asapnya ada tapi tipis tipis kalau digeber begini nih ada tapi nggak banyak ya 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 ya